Kita akan melihat juga bagaimana pantauan di Solo, Jawa Tengah, saudara, karena memang beberapa saat yang lalu tadi Presiden Jokowi dan juga Iryana Jokowi sudah lepas landas di dalam pesawat untuk menuju ke Solo, kembali ke Solo di mana semuanya berawal dan memang sudah ada suatu penyambutan di sana. Kita akan lihat bagaimana pantauan di Solo, Jawa Tengah sudah ada. Cina Wirawan, selamat sore. Cina Wirawan, silakan. Ini saya sudah berada di depan gang kediaman Jokowi Dodo di Kelurahan Sumber, Kota Solo. Nah dari tadi siang sudah berangsur-angsur warga, relawan dan juga para pendukung Jokowi Dodo datang menuju kediaman Jokowi Dodo untuk bersuafoto dan juga untuk menunggu datangnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi Dodo. Kalau dilihat dari belakang saya sudah banyak sekali masyarakat yang hadir datang dari beragam elemen mulai dari anak-anak, dewasa, remaja hingga orang tua yang datang untuk menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia ke-7 Jokowi Dodo yang nanti juga akan didampingi oleh istri yakni Ibu Iryana. Terlihat di sini sudah berjajaran banyak masyarakat mulai dari depan gang hingga jalan raya. Perlu diketahui juga saudara ini di Bandara Adi Sumarmo juga sudah bersiap para warga untuk menyambut datangnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi Dodo. Sepanjang jalan Adi Sumarmo kemudian jalan Adi Sucipto kemudian Gapuro Makuto, Simpang Patung, Panahan hingga nanti berakhir di sumber. Dan semua warga berkumpul di pinggir jalan untuk menyambut datangnya Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Jokowi Dodo dengan membuat pagar manusia. Sehingga terlihat di sini jalan mulai ramai dipadati oleh para warga mulai dari siang tadi sekitar jam 12 siang jam 1 hingga menuju sore hari menjelang kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia ini sudah mulai padat. Dan juga area-area yang saya sebutkan tadi sudah disterilisasi. Kemudian di titik-titik yang nanti akan dilewati oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi Dodo ini sudah disediakan pos-pos untuk hiburan rakyat. Kemudian ada setidaknya 15 titik tempat untuk makan gratis entah itu warung, angkringan dan juga tempat-tempat makanan tradisional yang bisa dinikmati oleh warga Solo. Dan sekitarnya yang datang untuk hadir dan juga makan gratis. Kemudian tak lupa juga ada disiapkan juga ratusan personil gabungan keamanan untuk mengamankan jalannya penyambutan Presiden Republik Indonesia ke-7 Jokowi Dodo ini. Terlihat begitu meriah sekali dan juga tidak lupa ada pos-pos kesehatan yang bisa dimanfaatkan warga. Nah jika Anda saat ini menyaksikan Kompas TV dan juga turut untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi Dodo. Maksud kami Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi Dodo ada beberapa pos kesehatan yang perlu warga Solo ketahui bahwa yang pertama ada di depan kantor DPRD. Kemudian di Fajar Indah di Five Hotel, SEP12, Sate Dahlan dan Graha Sabah Buwana. Di mana titik-titik penyambutan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi Dodo ini sudah dijaga secara ketat oleh gabungan personil keamanan dan juga ada pos kesehatan dan juga ada pos makanan gratis. Nah ini seluruh warga sedang bersiap untuk menunggu kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi Dodo yang akan diprediksi akan datang dan mendarat di Bandara Adi Sumarmo Boyolali pada jam 4 sore nanti. Dan diprediksi nanti ketika Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi Dodo mendarat akan ada iring-iringan begitu dan kami masih belum mengetahui iring-iringan nanti akan menggunakan mobil atau menggunakan kereta kencana dan kami di sini masih memantau. Dan masyarakat sedari siang hingga sore ini terus berdatangan mulai dari banyak elemen masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan juga hingga orang tua dengan membawa atributnya masing-masing. Seperti ucapan terima kasih kepada Bapak Jokowi Dodo yang telah melakukan tugas jabatannya dengan baik dari 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan juga ada yang menggunakan tarian-tarian dan juga menggunakan seragam kebanggaannya masing-masing. Dan di sini sungguh menunggu para warga di sekitar wilayah Kelurahan Sumber di mana tempat kediaman Joko Widodo dan juga Ibu Iryana Widodo untuk nanti akhirnya datang ke kediamannya di Solo.